kalau discontinuous innovation itu membutuhkan penyesuaian pola perilaku baru oleh konsumen jadi misalnya dulu gak ada smartphone sekarang ada smartphone jadi kan pola perilakunya kan sudah beda, kalau dulu kan misalnya handphone itu gak semua orang punya, tapi sekarang sudah hampir sama seperti kebutuhan kebutuhan primer kalau gak punya handphone kita gak bisa komunikasi kalau channel of communication itu ya saluran komunikasi bersumber bukan dari individu jadi kayak misalnya iklah atau dari ini bisa dari SPG nya maksudnya individu itu dari impersonal kayak misalnya dari keluarga bukan yang seperti itu tapi dari sisi perusahaan dari SPG nya atau dari iklannya kalau sosial sistem itu lingkungan fisik sosial dan budaya dimana seseorang bertempat tinggal nah kalau dari sisi waktu itu merupakan tulang punggung dari proses difusi jadi kalau purchase time yaitu jumlah waktu yang berlangsung antara initial awareness terhadap produk baru hingga konsumen membeli jadi kan karena produk baru itu kan kita gak langsung tahu kan pastinya maksudnya produk ini apa sih kegunaannya nah itu kalau dari purchase time itu awal ketika kita sadar bahwa produk baru itu ada sampai akhirnya kita beli nah kalau adapter kategoris itu melibatkan pengategorian konsumen yang mengadopsi produk inovasi dengan atau dengan kata lain merupakan klasifikasi yang mengindikasikan posisi konsumen terhadap konsumen lain dalam kerangka waktu jadi kayak yang kita sudah bahas sebelumnya ada yang inovator ada yang early adopter atau mungkin yang terlambat kan juga ada kemarin kan sudah kita bahas kan dari produk life cycle itu dia ini yang pakai duluan apa yang pakai ketika barang ini sudah hampir gak ada di pasaran nah seperti itu terus kalau rate of adoption itu mengambarkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan bagi suatu produk baru untuk diadopsi oleh anggota sistem sosial atau setelah berapa cepat produk itu bisa digunakan oleh konsumen terus kalau dari adoption tadi kan di fusion process ada yang mau ditanyakan gak dari fusion process sebelum kita masuk ke adoption process kamu ditanyakan gak selamat menikmati selamat menikmati kalau gak ada yang mau ditanyakan saya lanjutkan ya kalau dari adoption process itu ada 5 tahap ada tahap awareness itu awal dari proses adopsi dimana konsumen pertama kali melihat jadi aware itu kan tahu bahwa produk itu ada terus kalau tahap interest itu mulai tertarik setelah tahu kalau produk baru itu ada kita mulai tertarik sama produk tersebut kalau tahap evaluation itu berdasarkan informasi yang didapat akan menyimpulkan untuk mempercayai atau tidak bahwa produk tersebut itu bisa memuaskan kebutuhan nah kalau trial ya berarti mulai mencoba terus kalau tahap adoption atau rejection itu misalnya kalau puas ya dia berarti bisa diterima tapi kalau gak puas jadi konsumen akan menolak jadi ada 5 tahap adoption process ya nah ini dari adoption process ada gambarnya bisa dilihat di halaman 8.51 jadi ada pre-existing problem or need awareness trust evaluation trial adoption sampai rejection nah terus juga ada post adoption or post purchase evaluation nah kalau dia misalnya gak puas kan dia akan berhenti menggunakan produk baru tersebut gitu nah terus model yang kedua itu ada model tradisional proses adopsi pembelian dari Paul Peter jadi proses pembelian atau adopsi merupakan rangkaian dari kognitif konsumen yang diikuti oleh perilakunya nah itu bisa dilihat di halaman 8.52 jadi ada awareness comprehension conviction action awareness knowledge liking preference conviction purchase attention jadi pokoknya intinya semua hampir sama ya mulai dari dari kita sadar terus kita punya punya info sampai kita suka apa enggak kita ngevaluasi kita yakin sampai akhirnya beli ada juga ada desire itu kan keinginan untuk membeli dua produk sampai sini sampai sini sudah mau ditanyakan mbak halo kenapa diam masih ada orang bah yang ditanyakan ada orang yang sudah saya ada model ketiga ini bisa dimasukkan ke dalam rangkuman ini model teori model-model proses adopsi pembelian salah, proses pembelian model yang ketiga ada model pembelian dari Henry Asell jadi proses divusi dibangun tidak hanya dari early adopters tapi juga siapa saja yang menyebarkannya kepada orang lain jadi siapapun yang menyebarkan info tentang produk baru jadi proses divusi sudah bisa terjadi selama ada yang menyebarkan info tentang produk baru tersebut jadi tidak hanya dari yang sudah pakai tapi siapapun walaupun yang misalnya belum belum pakai tapi sudah tahu proses divusi sudah bisa terjadi ini ada awareness, knowledge, evolution, trial, adaption, sama post purchase assessment jadi hampir sama semua kan cuman mungkin detail prosesnya aja yang agak berbeda tapi kurang lebih semua sama terus kalau yang keempat ini ada ini ada dari Niel Quester jadi proses divusi merupakan saat dimana inovasi menyebar melalui pasar ini ada yang menyebabkan